Sekali lagi bukan aturan, aturan yang mengaktang dan aturan yang menghukum yang harus dibuat adalah bagaimana kemudian mengajak kalangan PES menaati kaedah-kaedah neutralistik. Dan itu ada wilayah di dalam wilayah teman-teman media di kalangan PES, kalangan PES yang harus memperbaiki. Dan sekali lagi kalangan PES itu kan nanti yang menilai apakah dia try by the press setelah kemudian kualitasnya buruk itu adalah masyarakat. Dan masyarakat yang nanti akan menghukum produk-produk jurnalitik yang tidak berkualitas tadi. Jadi sistemnya sebetulnya sudah ada, ekosistemnya sudah ada. Mengapa kemudian semua harus ditaro pede dengan sebuah kebijakan yang pegangan itu adalah undang-undang. Ibaratnya kita mau mempersoalkan menangkap tikus tapi kita harus membakar rumah. Saya kira itu kan terlalu berlebihan kalau itu yang terjadi. Terima kasih telah menonton!